Kapolda Bali Irjenpol Dr. Petrus Reinhard Golose didampingi Wak Kapolda Bali, Brigjenpol, DRS Iwayan Sunarta dan Pejabat Utama Polda Bali serta Kapolres Kapolresta Sebali menghadiri kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas ZI menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM pada Satker, Dit Intelkam, Dit Reskrimum dan Dit Lantas Polda Bali. di Gedung Perkasa Raga Garwita, Polda Bali. Pembangunan zona integritas pada Satker Polda Bali untuk pembunuhan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu langkah strategis dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Reformasi birokrasi di Polda Bali selama ini telah berjalan sangat baik dibuktikan dari beberapa penghargaan dan penyelaian kinerja yang dilakukan oleh institusi di luar Polri. Hasil penelitian pada tahun 2018 menyimpulkan bahwa Polda Bali memperoleh indeks kepuasan dan kepercayaan masyarakat dengan nilai tertinggi dibandingkan dari institusi lainnya di Bali. Serta hasil survei dari Mark Plus Insight tahun 2018, bahwa penilaian tingkat indeks kepuasan dan kepercayaan Polda se-Indonesia, Polda Bali memperoleh nilai tertinggi sebesar 92,81%. Hal ini ditunjang oleh keberhasilan jajaran pores yang telah mendapat predikat WBK, wilayah bebas korupsi. Perubahan infrastruktur secara menyeluruh juga telah dilakukan dengan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Mulai dari pembangunan apartemen untuk personel, pembangunan rumah sakit, pembangunan sarana olahraga, serta restorasi dan modernisasi bangunan Mako Polda Bali. Sehingga diharapkan kepercayaan publik terhadap Polda Bali semakin meningkat, sering dengan perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sementara pengembangan dan perluasan pelayanan berbasis IT yang telah tersedia, dengan melaksanakan pelayanan secara online, dipastikan dapat memudahkan dan mempercepat proses pelayanan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Diharapkan para direktur untuk selalu melaksanakan pengembangan pelayanan online di seluruh cabang pelayanan, sehingga dapat menjaga komitmen dalam pembangunan zona integritas untuk dapat memberikan pelayanan cepat dan tepat kepada masyarakat Bali.